hai 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 selera selamat jumpa lagi senang bertemu anda di channel hadasi garden ini ya senang membagikan beberapa pengetahuan baru atau yang sudah biasa bagi kita tetapi mengingatkan kembali ya paling tidak ya saudara ku ini di tangan saya ini ada PSB ya bakteri fotosintesis yang berumur ada yang satu setengah tahun ada yang satu tahun ada juga yang masih 7 bulan ya dan itu cara membuatnya ada di channel ini juga saudara ku ini kalau kita lihat dari jauh ya ini warnanya semua merah berarti sebenarnya ini masih aktif ya enggak ada perubahan wujud perubahan warna ketika anda mengalami ada perubahan warna di dalam botol Aqua satu setengah liter ini berarti itu sebenarnya bakterinya pasif belum aktif dan itu bisa kita aktifkan tetapi ya saya dalam hal ini saya juga tetap mencoba memberikan makanan bakteri ini siapa tahu ada yang berangkali lapar ya ada yang belum aktif tapi sebenarnya kalau kita punya alat mikroskop ya bisa kita lihat bahwa mereka itu masih aktif dan bergembirari ya di dalam botol ini saudara ku sekali-saudara ya kalau punya PSB ini jangan lupa untuk menggungkuknya setiap hari atau setidaknya lah seminggu tiga kali ya supaya tetap mereka aktif ya kalau diam-diam aja tetap di luar tanpa pergerakan yang namanya aja seperti kita ya kalau kurang-kurangnya kita saat itu akan bisa menjadi penyakit dan ya tahu kita sendiri tahu wajar ya sudah suruh aku yang terkasih ini kita coba lihat satu cara yang pertama untuk mengaktifkan ini semua adalah dari yang paling muda maksud saya yang masih 7 bulan ini bisa kita campurkan ke botol-botol yang lain ini itu salah satu cara ya cara yang kedua tentu nanti yang kita akan bahas dalam video ini saudara ku ya sebentar lagi saya akan menjelaskannya kepada saudara yang penting ini ada sekitar 6 botol dan berbeda-beda waktunya dan hampir ya sering saya pakai untuk tanaman saya sayur-sayuran palawica buah-buahan dan lain sebagainya dan tentu ini bukan rekayasa bukan bohong benar-benar saya mengalami pertumbuhan tanaman saya yang sangat sehat dan luar biasa nah banyak pertanyaan ini saudara ya apakah boleh di musim hujan atau di saat matahari tidak ada ya boleh-boleh aja ini kan bukan hanya untuk daun tapi untuk media mungkin kalau hujan ya janganlah karena sama aja bohong itu akan lari dari media saudara ku ini bahan-bahan yang saya pakai seperti bahan yang saya gunakan pada awal ini yang cara kedua yakni micin dan telur ada yang saya akan menggunakan juga apa namanya E4 atau tape atau apa satu lagi itu ya yakult ya untuk memberikan makan tidak perlu dan kalau mau juga enggak masalah ya ini satu sendok kita kasih micin atau jenomoto atau sasa dan sejenisnya untuk percampuran ketelur ini nanti dan saya menggunakan setengah liter air untuk saya campurkan semuanya nanti dan saya akan menuangkan ke dalam botol-botol ini ya enggak masalah walaupun masih aktif tapi kita kasih makan ya enggak papa nah mari kita pecahkan telurnya ya seperti biasa eh untuk apa namanya ya untuk memecahkannya enggak ada tutorial khusus untuk itu ya dan ingat ini jangan dibuang ya ini kita gunakan nanti kulit telur ini untuk tanaman kita untuk membuat pupuk cair kita kumpul-kumpulin aja nah ini saya sedang aduk sekarang dan ini harus merata dan kecampur dengan ajinomoto atau sasa saya nasara-sara kalau boleh ya apa namanya campur dengan baik antara 5-10 menit benar-benar kecampur di dalam percampur dalam bahan ini sampai benar-benar dia sudah menyatu ya enggak boleh dikatakan lagi telur enggak boleh dikatakan lagi di ajinomoto kalau udah persen menyampur tetapi boleh dikatakan media atau pupuk PSB ya oke setelah kita campur seperti ini kita akan campurkan lagi ke dalam setengah liter air atau satu liter air juga boleh-boleh saja enggak ada rumus mati ya di dalam menggunakan pupuk seperti ini ya banyak penjelasan-penjelasan yang berbeda ya laksanakan ini saja saudara-saudara nggak bersalah ini sih aku bahkan ada orang yang benar-benar mencampurnya dengan bahan-bahan lainnya bisa-bisa aja nggak bersalah ya ini kita campur dengan air setengah liter dan tak lama nanti kemudian kita akan masukkan ke dalam botol saudaraku menarik nggak ya menarik dong ya oke kita tuangkan kembali ke gayung ini supaya bebas kita untuk mencampurnya ya kita cuci lagi biar tidak ada sisa-sisanya sayang dong kalau ada sisa-sisanya ya ya ini juga uang sedikitpun kalau dikumpul-kumpul jadi banyak dong ya saudaraku para petani persahabat dimanapun anda berada metode yang anda dapatkan di channel-channel lain atau informasi dari teman berbeda-beda tapi hanya satu tujuannya yang ini PSB oke untuk pengaman kita berbagi cara berbagi percampuran untuk lebih mantap untuk lebih sehat saya harus kita oke yang penting jangan terlalu ya jangan pakai kata terlalu ya berlebihan yang namanya berlebihan itu selalu negatif ya nah ini E4 saya ada di sini untuk percampuran pupuk organis saya tapi saya tidak menggunakannya disini harus atau juga udah ada kok aktif di dalam botol-botol aqua ini apa namanya sebagian bakteri-bakteri yang baik nanti ketika dikasih percampuran dari micin dan telur ini ini ya bisa aktif langsung ya kalau kita pakai N4 tapi ya kode lumayan pengeluarannya sedikit ya ya jangan sembarang membuang-buang duit membuang-buang harta ya lebih baik disimpan ditabung di celengan anak-anak lumayan ya oke kita sekarang tuangkan ke dalam botol-botol ini ukurannya berapa ya ini tadi kan satu telur itu dan satu sendok micin sebenarnya kalau kita buat dari awal itu itu tiga botol ya dengan tiga liter air tetapi ini kita bagi-bagi aja yang setengah liter ini yang penting bagi rata biar adil ya bagi rata karena ukurannya di dalam sama maka pemberian makan juga harus merata adil ya kita berikan apa yang menjadi halnya itu sebenarnya keadilan ya jangan berat sebelah jangan timbangannya 10 kilo kiri 5 kilo kanan itu nggak adil juga kecuali adil kalau memang yang kita kasih 10 kilo itu memang butuh banget ya karena hidupnya kurang dari yang mendapatkan 5 kilo itu canda ya dan ini kebenaran juga saudaraku gimana selanjutnya kita tutup botolnya ya kita tutup semua botolnya kita rapatin dan jangan lupa ini kita akan cemer kurang lebih 24 jam atau dua hari satu minggu berbulan-bulan lagi nggak papa ya kalau boleh ya usahakanlah jangan terlalu nafsu ya untuk memakai 24 jam biar makan dulu dong biar gemuk dulu bakterinya ya kan oke saudaraku kalau nggak percaya silahkan coba dulu baru dikatakan nggak percaya ini hanya sekedar videonya supaya viral ya saya tidak butuh viral tapi kalau viral sendiri ya nggak apa-apa ya karena tujuan saya untuk membuat channel ini adalah supaya banyak orang yang tahu membuat pupuk organik pupuk untuk tenaman ya baik di lahan luas maupun di lahan sempit seperti saya sekarang ini di lahan sempit ya di pekarangan rumah yang hanya kurang lebih enam kali tiga meter kosong ya tapi saya usahakan supaya seperti sembilan enam kali sembilan meter banyaknya dengan cara apa ya kita buat tingkatannya kita buat sedemikian rupa bagaimana supaya terisi bahkan seperti sering dikatakan orang di udara saja kamu menanam apa saja bisa ya Nah itu dia tergantung kerajinan kita tergantung kreativitas kita dan inovasi-inovasi baru yang kita buat di tanaman kita sekreatif mungkin ya kita buat ya di keramik di atas batu bisa nah kesimpulannya apa saudara jangan mengatakan saya malas jangan mengatakan saya nggak bisa ya jangan mengatakan gagal sebelum mencoba kita coba hasilnya juga ini kok bisa nah ini kita jemur ya di sinar matahari ya berbeda dengan pembuatan nanti di asam amino itu bukan di sinar matahari itu kalau di sinar matahari itu yang kita mendapatkan apa namanya hasil dari fotosintesisnya kalau membuat asam amino itu harus di ruangan yang tertutup gelap terima kasih saudara jangan lupa subscribe kalau mau like comment share dan tekan bel notifikasi